oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman teman berjumpa kembali dengan saya alhamdulillahirrahmanirrahim untuk hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun oke teman teman untuk pagi ini seperti biasa ya aktivitas pagi hari memberi sarapan ke kamping kamping saya dan untuk hari ini pagi ini sekalian saya akan membuat video dan sekalian juga saya akan menjawab pertanyaan dari dulur kita teman kita mudah mudahan dengan video saya ini nanti pertanyaan dulur kita bisa sedikit terjawab ya bisa sedikit terjawab dan mungkin bisa sedikit bermanfaat untuk teman teman ataupun dulur dulur semuanya jadi gini ya teman teman ada pertanyaan dari sedulur kita yang bernama at di estri 8896 untuk pertanyaannya salam kenal saya dari Purworejo mau tanya kamping saya anaknya baru berusia 2 bulan tapi induknya saya kawinkan karena sudah birahi apakah boleh kamping yang mulai bunting menyusui anaknya karena belum disapih terima kasih jadi untuk pertanyaan dari teman kita seperti itu ya ini pertanyaannya berada di kolom komentar untuk video saya yang kemarin ya di salah satu video saya yang kemarin menurut pengalaman saya teman teman menurut pengalaman saya tidak apa-apa ya kamping yang sudah dikawinkan itu masih menyusui itu tidak apa-apa menurut pengalaman saya karena ini kemarin kamping saya ini saya kawinkan dan masih menyusui juga dan untuk cempenya yang ada di sebelah sini ya sebelah tadi kemarin umur 2,5 bulan sudah saya kawinkan mengapa saya kawinkan ya karena sudah birahi ya iman teman teman dulur-dulur karena sudah birahi kenapa tidak dikawinkan ya dan ini cempenya anaknya kemarin belum saya sapi jadi kemarin saya nyapinya itu masih atau saya nyapinya itu berusia 3,5 bulan ya jadi karena 2,5 bulan itu saya saya kawinkan induknya dan ini saya sapi itu 3,5 bulan kan berarti 1 bulan ya 1 bulan itu masih menyusu ke induknya dan ini ya cempenya ini umur sekitar 4,5 bulanan ini kemarin saya nyapinya 3,5 bulan setengah karena ya itu induknya atau babonya itu sudah birahi dan karena sudah birahi ya saya kawinkan dan mengapa saya menyapinya itu nunggu 3,5 bulan ya karena gini ya teman-teman kambing atau indukan itu yang atau kambing juga itu setelah dikawinkan itu ada masanya birahi lagi ya teman-teman kalau misal dikawinkan itu tidak jadi itu kan berarti kambingnya itu atau induknya itu kan birahi lagi ya nah di masa birahi selanjutnya itu kan sekitar 21 hari sampai 1 bulan ya teman-teman nah kalau di antara 21 hari sampai 1 bulan itu indukan itu tidak birahi lagi otomatis indukan itu sudah berhasil untuk bunting atau berhasil kita ngawinkannya dan setelah saya itu tahu kalau indukan sudah bunting atau ternyata tidak birahi lagi kan bunting ya ini nanti sempenya yang masih menyusui itu nanti disapai setelah kita benar-benar tahu benar-benar sudah memastikan kalau induan itu sudah bunting atau kita sudah berhasil mengawinkannya jadi untuk menunggu di saat kebirahian lagi atau di saat nanti itu jangka waktu 21 hari sampai 1 bulan itu kita masih menyusukan atau kita masih menjadikan satu cempe yang dilahirkan oleh induan itu jadi disaat kita mengawinkan itu sampai 21 hari sampai 30 hari itu cempe masih menyusu ke induk nya nah setelah kita sudah memastikannya bahwa induan itu hamil atau bunting kita bisa memisah cempe itu karena kita sudah benar-benar tahu induan itu sudah bunting jadi seperti itu ya teman-teman tulur-tulur kalau menurut pengalaman saya seperti itu jadi kalau kita sudah mengawinkan induan itu karena sudah pirahi itu boleh ya enggak apa-apa ya cempe itu masih menyusu ke induknya itu enggak apa-apa menurut pengalaman saya atau menurut yang pernah saya lakukan ke kambing-kambing saya jadi jikalau itu kambing teman-teman itu sudah birahi di saat masih menyusu anak-anaknya itu dikawinkan enggak apa-apa ya teman-teman kalau sudah birahi mau apa lagi ya kalau anaknya sudah umur satu setengah bulan atau dua bulan itu sudah birahi induknya ya dikawinkan saja nanti sambil nunggu kepastian bunting atau tidak ya kan dalam jangka waktu 21 hari sampai satu bulan ya itu misalnya cempek itu sudah berumur dua bulan nanti kita sambil menunggu masa kebirahian induknya itu kan nanti sudah tiga bulan sampai tiga bulan lebih ya itu sudah memenuhi syarat untuk kita menyapih ke cempek-cempek itu karena kalau masih setengah setengah bulan sampai dua bulan kan masih kasihan ya masih terlalu kecil untuk kita menyapainya tapi kalau sudah tiga bulan lebih itu sudah saatnya atau sudah waktunya kita menyapai cempek-cempek itu dan setelah kita menyapai cempek-cempek itu kita sambingkan dekat dengan induknya kemudian baru indukan itu fokus ke kehamilannya atau ke kebuntingannya jadi sudah tidak terganggu lagi oleh cempek-cempek yang masih menyusu jadi untuk cara saya seperti itu ya teman-teman dulur-dulur cara saya untuk mengawinkan indukan yang menyusui tapi sudah birahi eman-eman ya kalau sudah birahi ya kita kawinkan nanti kalau kelamaan malah nanti tidak minta lagi atau tidak birahi lagi nanti kita malah kesulitan juga untuk mengawinkannya akan tetapi kalau kita benar-benar sudah tahu bahwa indukan itu sudah birahi ya kita kawinkan saja tapi nanti dengan cara seperti itu mudah-mudahan tidak akan ada permasalahan dalam kambing-kambing kita jadi itu mungkin bisa sedikit membantu teman-teman dan mudah-mudahan bisa sedikit menjawab pertanyaan dari teman kita atau dulur kita mungkin itu dulu jumpa lagi ketemu lagi dengan video saya selanjutnya konten saya selanjutnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah like komen dan subscribe akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tenak salam mengerit selamat menikmati